Terima kasih telah menonton! Kalau tiba-tiba orang baru jalan diantara orang-orang itu yang lagi hits, udah pasti... Gue ngebayang sih itu rasanya kayak apa. Asli sih itu. Lemes sih. Tapi ya, gak tau kenapa ya terus semenjak itu aku ikut fashion show terus. Terima kasih telah menonton! Berarti ini paling enggak tuh nyokap lo punya andil besar ya terhadap lo yang berada di video model, iya gak? Lo merasa seperti itu gak? Dia mencoba, walaupun gak berhasil dengan cara dia. Mungkin ya Tuhan juga sih ngasih aku jalan sendiri juga gitu emang. Ya ternyata masuk juga gitu. Iya sih. Semenjak itu aku jadi model runaway. Oke. Dan zaman dulu kan fashion tuh belum se-develop sekarang. Iya ya? Model itu dijadikan fashion show tuh sebagai event. Buka restoran bikin fashion show. Oh sampe buka restoran ada fashion show? Iya, buka kafe. Jadi bukannya modelnya kayak Jakarta Fashion Week yang memang... Orang khusus buat fashion? Khusus show tunggal. Engga. Dulu tuh semua event, IO, produk, apapun pasti TV selalu fashion show. Malah kadang-kadang kita show pake baju sendiri. Dan dulu belum semacet sekarang kan. Jadi satu hari tuh bisa tiga kali show. Pagi gue show bridal, siang show tunggal, show-show baju-baju tunggal senior gitu ya. Malemnya show cafe, bar, apapun lah. Acara apa aja ya. Pokoknya model kepake gitu. Kalau lo melihat, kan lo startnya dari dunia model ya. Lo melihat pada saat itu sebagai lo anak baru gituin model. Unsur-unsur kayak persaingannya tuh seperti apa ya? Maksudnya apakah... Kan gue suka denger bahwa... Gue dengernya di luar gitu. Bahwa... When you do the catwalk itu... Persaingannya cukup tetap gitu. Maksudnya... Bagaimana lo berusaha untuk supaya lo... Tetep di... Jadi salah satu yang memang selalu ada gitu. Itu seperti unsur-unsur kayak gitu ada gak sih di Indonesia? Oh... Persaingan sebenernya sih enggak sih. Enggak seperti yang diceritain cikut-cikutan. Iya iya, kan gue suka denger yang kayak gitu tuh. Enggak sih. Lingkungan model tuh kecil banget. Agency waktu itu bisa dihitung lah yang besar-besar. Dan itu-itu aja kita-kita mulu dipake. Emoksi. Jadi... Otomatis udah kayak keluarga gitu. Mungkin lebih kerasnya itu karena di modeling kan kita menyawarkan jasa kan. Oke. Jadi kita dituntut untuk perfect. Itu secara fisik gitu. Jadi harus... Apa... Merawat diri. Ngurus berat badannya. Itu bagian dari pekerjaan lah. Itu bagian dari profesional pekerjaan lah ya. Betul. Ya lebih ke... Harus punya karakter sendiri. Harus... Harus bisa socializing. Harus... Ya harus bisa membawa diri dengan baik. Professional. Paling yang kayak gak on time kayak gitu-gitu tuh. Itu pasti di blacklist gitu. And then how about the... About that... Gua cuma mau nanya about the... Is it making money or... Of course. Gua... Gua kan... Sam sekali gua bukan dari dunia model, whatever itu kan. Tapi... Apakah ini memberikan lu secara materi... Materi yang baik gitu. Gua jujur ya. Gua... Gua bersyukur banget. I start my career as a model. Karena gua di... Gua di gojok abis sih. Dari mulai profesional. Dari umur... Umur pasti 18 tahun. Tapi udah harus kerja. Harus ketemu klien. Harus on time. Harus... Ya... Give it everything you've got gitu loh. Harus prima terus. Terus... Lancar. Umur segitu. Udah punya uang saku sendiri. Terus kerjaan juga. Ada... Fashion show aja. Photoshoot. Iklan. Print ad. Itu gua udah muter. Sampai ke Hong Kong. Ke... Ke Shanghai. Indonesia. Ternate. Indonesia. Ternate. Pergi kesana. Pergi kesini. Pergi kesana. Itu salah satu mungkin... Dream jobnya... Banyak orang gitu kan. Oh iya. Cuman ya... Ada suka dukanya. Kadang gua pengen main sama temen-temen gue. Pengen santai gitu. Ketawa-ketawa. Bodo ah gitu. Lagi pengen jelek aja gitu kan. Pengen begajulan. Itu gua gak bisa gitu. Kayak gua harus kerja. Besok ada schedule lagi. Besok kalo telat gua dimarahin. Kalo jalan fashion show salah jalan. Atau ngantuk atau apa. Dipukul kaki. Kita tuh di... Pake penggaris. Kayak itu jalannya gak bener. Petaaak. Hahaha. Ngeri banget. Makanya... Makanya koreografer tuh dulu... Is everything gitu loh. Kalo kita di blacklist sama koreo. That's it. We're finished gitu. Image tuh... Bener-bener... Busak aja ya. Iya. Di umur gua yang masih... Masih pengen main-main. Menurut gua itu bener-bener ngerubah. Kedewasaan gua sih. Di satu sisi lu merasa bahwa ini kok keras banget. Tapi di satu sisi sebenernya lu beruntung juga ya. Karena lu ditempa secara mental. Yes. Iya kan? Ya, kita kayak di karantina gitu ya. Nah ini menurut gua juga... That's proses juga yang dialamin oleh seorang Imre Daterin. Iya. Untuk lu menjadi model bukan berarti lu sekedar lu oke cantik atau tinggi. Iya. Tapi... Lebih dari itu. Bagaimana lu akhirnya ditempa menjadi seorang yang punya mental yang bagus. Profesional. Punya tanggung jawab. Betul. Karena jadi model siapa aja bisa. Iya, iya. Semua orang yang cantik gitu. Tapi... Bagaimana kita... Metahu kelebihan kita. Dan menutupin kekurangan kita. Nah itu yang paling menarik ya. Nah itu. Setiap orang itu pasti punya karakternya masing-masing kan? Benar. Kalo kita berhasil munculin karakter kita yang beda sama orang lain. Itu jadi nilai jual yang lebih dari kita kan? Betul. Betul. Wah ini sih menarik banget ya. Gua tuh pengen nanya gini. Yang di awal tuh kayak... Eh. Lo tuh... Gak tau ya? Um... 37 tahun. Ah, jangan ngomongin umur. Tidak. Tapi lu masih fresh. Awet muda. Terima kasih. Itu salah satu yang mungkin gua pengen tau gitu kan. How you manage your life gitu. Bisa sampe... Seperti yang kayak gua bilang tadi gitu. Ya kalo secara biologis ya... Olahraga. Jalan terus. Karena aku dari modeling memang udah terbiasa. Memang harus olahraga. Karena kan setiap audisi diukur. Pinggang. Waze. Wah itu tuh kalo modeling. Kayak banget sih. Kayak banget sih. Jadi emang udah terbiasa olahraga. Itu juga makan. Juga diet yang bener gitu. Tapi... Overall sebenernya... Udah lo dibawa happy aja. Semua masalah apapun... Aku... Skip aja. Udah yang lewat-lewat... Next gitu. Bener sih. Yang penting dari dalem tuh... Dibawa happy aja gitu loh Mani. Gider. Dari dalem. Positive thinking nya namanya. Positive thinking penting. Iya. Bagaimana lo menganggap... Melihat pendidikan itu sendiri penting buat lo? Penting. Penting. Pendidikan menurut gue... Bukan... Gue gak bilang degree itu penting ya. Degree itu gak menentukan lo akan sukses apa enggak. Betul. Tapi gue tau degree itu untuk kualifikasi. Bener bener bener. Untuk lo masuk ke satu perusahaan. Satu kantor. Mereka akan bisa lihat degree lo. Iya. Lo lulusan apa. Nilai lo berapa. Dan lo akan bersaing dengan degree-degree lainnya. Iya, iya, iya. Nah pada saat itu gue udah masuk di entertainment dari umur 19 tahun. Iya, iya. Gue udah syuting di TV. Se-sinetron. Stripping. Udah jadi model dimana-mana. Nah menurut gue gue ngerasa kok hidup gue sampai sini aja gitu ya. Oke. Gue ngerasa apa di sini hidup gue gitu. Apa gue bisa pegang ini untuk seumur hidup gitu. Gue ngerasa gak aman. I see. Makanya gue pikir tanggung jawab gue sebagai anak juga emang harus selesain kuliah kan. I see. Nah orang tua gue gimana pun juga udah besarin gue sekolah capek-capek. Masa kuliah gue gak selesai gitu kan. Jadi pasti ada yang gue korbanin. Gue vakum dulu di TV. Gue berhenti sinetron, film. Gue ngambil kuliah gue selesain. Dan ternyata selesai. Berapa lama tuh lo? Lumayan ada 6 tahun. Jadi bolong-bolong cuti. Karena kan GR jam 5 subuh. Show jam malam. Jadi gue kuliah cuma bisa setengah hari gitu siang. Itu pun mata udah loyok. Jadi gue sempet ngambil London School. London School tuh masuknya siang atau gak ambil kelas malam. Sementara schedule gue gak mungkin. Gak aman. Jadi gue ngambil Trisakti. Bisa ngambil 9 SKS gitu loh dalam setahun. Jadi dikit-dikit cicil. Pokoknya dikit-dikit lo ambil ya. Prinsip gue gue gak mau nulus gitu aja. Gue mau ambil ilmunya gitu loh. Walaupun lama. Tapi minimal ilmunya ada yang gue serap. Dan kenapa gue ambil ekonomi ya. Itu yang bisa gue kerjain berbarengan gitu. Ya ya ya. Sembari dunia gue di advertising. Yang realistik ya. Ya media. Terus investment. Segala macem. Gue juga pengen tau gitu. Mungkin ada hubungannya. Nah gue pikir. Wah kalo gue cuma nulus S1. Nanti kalo gue apply kerjaan. Saingan gue S2 semua. Itu apalagi gue artis. Maksudnya gue. Ini artis. Pasti akan didiskriminasi deh. Lo cantik doang lo. Itu sering kadang-kadang. Peter ngasih lo. Itu gue takut banget gitu man. Jadi gue pikir. I have to continue my school gitu. Dan ternyata gue emang. Seneng banget. Gue mau ngambil entrepreneurship. Karena menurut gue. Kayaknya gue mau bisnis deh gitu. Tapi gue gak tau. Where do I start. Ya satu-satunya cara. Gue ambil S2. Disitu kan gue bisa belajar. Gue bakal. Kerjain project. Minimal lebih pede lah. Nah makanya. Menurut gue. Degree itu penting. Karena. Ya kualifikasi man. Itu buat gerbang gue. Untuk. Lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Kalau lo S1 nya Trisakti. Trisakti. Terus mau ngambil waktu itu S2 dimana? Di Westminster. Di London. Oke. Udah udah diterima. Udah bikin. Udah bener-bener udah diterima tuh? Udah unconditional letter ya. Oke oke. Udah cadangan di Scotland. Udah cadangan di Greenwich. Dan ternyata diterimalah di sekolahnya. Di Westminster itu di center of London. Itu gue seneng banget. Gue jingkrak jingkrak. Ya udah pasti lah. I took IELTS dua kali. Satu gagal. Kurang lima point writing. Kan kalo di London kan. Bukan Tufel ya. Harus ngambil tes IELTS. IELTS iya. Nah itu gue kekurangan lima point. Pas nulis doang. Oh. Jadi gue ambil less. Lo ambil less. Gue ambil less. Akhirnya bisa gue. Gue banyak perjuangan deh. Sampai gue jual mobil. Pokoknya gue mau setahun gue mau nyelesain. Gue mau ada qualification S2. Supaya gue bisa kerja magang di CNN. Kayak National Geography. I don't know. Like I wanna. Gue pengen work as a professional gitu loh. Itu sih. Itu menarik banget sih. Menurut gue. Mungkin banyak juga orang yang melihat bahwa. Sayangnya artis gak perlu sekolah atau apa. Gapapa juga sih. Gapapa juga. Gapapa juga. Itu kan pilihan. Dan berhasil juga. Ada juga ya memang. Tapi menurut gue. Itu kan pilihan ya. Jadi kalo misalnya ada temen-temen yang memang merasa bahwa emang. Lo mau masuk di entertainment. Tapi tetep mau sekolah. Ternyata bisa di jalanin. Betul. Dan email udah ngelakuin itu. Menurut gue kan itu udah ada contoh gitu. Dan sekarang pilihan banyak kan. Ada homeschooling. Buat cinema. Bener. Ada distance learning. Lo bisa ambil kelas malem doang. Kerja lewat sekolah lewat laptop. Enaknya sekarang tuh kayak gitu ya. Jadi kasarnya tuh kalo lo sebenernya mau. Lo mau kerjain aja. Dan lo gak perlu ngeluh lagi. Begini-gini segala macem. Ini proses casting menarik teman-teman. Ini yang gue selalu highlight. Film sebuah. Edited. Harus ada dramanya. Dan ya disitu gue nemuin kayak. Kau kayaknya bisa acting deh. Oke lu keluarin semuanya. Oke. Udah. Udah gue acting. Itu karena cuman diem doang. Sampai aku dapet satu judul antagonis. Oh ya aku deg-dekan. Kau kayak sembayang. Tahan gitu tuh. Hahaha. New ga you. New ga yau! Two permuta. Nh Clarke fat. Nowka. checked